Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa youtube yang berbahagia dimana saja berada selamat berjumpa kembali dengan channel sarwanto haswarso kali ini saya akan berbagi informasi tentang manfaat dari daun binahong, mungkin pemirsa ada yang belum tau daun binahong itu seperti apa nah ini di belakang saya ini ada daun binahong pohon binahong seperti ini binahong ini termasuk tanaman yang tidak mempunyai batang jadi ini merambat seperti ini tidak mempunyai batang dan ini tumbuhnya sesuai dengan sinar ya, mengikuti sinar matahari, jadi tumbuhnya mengikuti sinar matahari, nah seperti ini daunnya ini kebetulan subur sekali karena di tempat yang tanahnya agak subur jadi tanaman binahong ini mudah sekali cara menanamnya yaitu kalau kita membudidayakan daun binahong ini cukup kita ambil batangnya aja ini kan ada ruas-ruasnya jadi disini di ruas ini nanti ada akar atau ini nanti bisa muncul umbi nah kita ambil yang ada umbinya atau ada akarnya seperti ini kita potong kemudian kita tanam aja ini juga ada ini kita ambil seperti ini jadi cara menanamnya sangat mudah sekali bisa kita tanam pakai pot dulu kalau kita belum mempunyai tempat ya jadi seperti ini ini batang kemudian ini ada ruas-ruasnya dan disini muncul akar dan umbi ini kita tanam atau mungkin kalau di bawah mungkin ada yang sudah hidup karena dekat dengan tanah jadi ini misalnya ini nanti dekat dengan tanah ini nanti bisa bisa tumbuh dan bersabang-sabang terus seperti ini nah tanaman binahong ini termasuk tanaman hirtal ya ini berasal dari Korea jadi sejarahnya pada tahun 195 bulan dulu banyak tentara Vietnam yang perang melawan Amerika Serikat pada saat itu mengkonsumsi daun binahong seperti ini untuk stamina tubuh nah selanjutnya saya juga akan berbagi informasi disini saya ambil dari tribun newscom ya disini ada seorang nenek yang sudah umurnya 105 lebih ini fakta ya jadi di daerah samigalup disana di daerah kulon progo di daerah istimewa suksakarta ada seorang nenek yang sudah umur 105 tahun lebih ini masih sehat masih bugar badannya nah ini dia mengkonsumsi daun binahong seperti ini setiap harinya jadi dia minum air dari daun binahong ini dan binahong direbus atau mungkin bisa juga direndam dengan air panas yang mendidih kemudian diminum setiap hari ini untuk stamina tubuh nah ini hanya cerita saja kemudian dari berangkat dari situ disini banyak sekali manfaat dari daun binahong tersebut untuk kesehatan tubuh kita nah dalam kesehatan tersebut bisa terbagi menjadi tiga disini ada bagian organ dalam dan luar jadi untuk keluhan yang organ dalam ini juga bisa diobati dengan minum daun binahong secara rutin contoh dari penyakit yang terdapat di organ dalam kita seperti disini penyakit paru-paru kemudian ada radang ginjal kemudian banyak sekali disini ya saya bacakan aja disini contohnya penyakit paru-paru kemudian sesak nafas ada yang ambien kemudian kenceng manis patah tulang dan sebagainya kemudian yang organ luar seperti penyakit di organ luar seperti ada gatel-gatel kemudian jerawat mimisan dan sebagainya nah yang ketiganya yaitu untuk kecantikan yaitu bisa untuk mengobati jerawat dan gatel-gatel di kulit nah bagaimana cara mengkonsumsinya ini sangat mudah sekali cukup dengan merebus daun daun binahong tersebut kita ambil daun binahong seperti ini yang segar-segar seperti ini kita ambil limas sampai tujuh lembar kemudian kita rebus setelah direbus ya kita rebus menggunakan air tiga gelas disiakan menjadi satu gelas kemudian kita minum secara rutin setiap hari seperti itu ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara lebih jelasnya bisa saya bacakan disini yaitu untuk penyakit pernapasan atau paru-paru bisa kita ambil 10 daun binahong 10 lembar disini kemudian kita rebus dengan tiga gelas air kemudian dididihkan dan tersisa menjadi satu gelas kemudian kita minum yang mutah-mutah juga seperti itu kemudian sesak nafas ada juga yang habis operasi untuk penyembuhan habis operasi ini juga sama disini kalau habis operasi kita ambil 20 lembar jadi 20 lembar kita rebus dengan tiga gelas air kemudian kita hisakan menjadi satu gelas untuk melancarkan haid kemudian kenceng manis patah tulang darah rendah redang ginjal gegar otak wasir atau ambien disentri usus bengkak kurang nafsu makan kemudian untuk penghamat badan lemah sawa juga sama seperti itu untuk stamina juga bagus sekali yaitu kalau kita tidak mempunyai keluhan apa-apa untuk stamina badan cukup satu lembar aja setiap harinya itu secara rutin tetapi kalau badan sudah enak ya bisa kita hentikan kemudian untuk yang bagian organ di luar seperti borok ya borok akut atau borok menaun yang ada di kepala kita juga bisa kita ubati dengan cara minum rebusan daun binahong tersebut gatal-gatal kemudian gusi berdarah banyak sekali yang punya keluhan gusi berdarah atau mungkin juga disini penyakit mulut ya sari awan itu bagus sekali cukup kita rebus air dengan air tiga gelas dan binang tersebut kemudian kita minum sisa air tersebut satu gelas kita minum secara rutin kemudian untuk yang kencatikan disini untuk mengatasi jerawat juga sama kemudian untuk luka bakar yang mengalami luka bakar juga bisa minum seperti itu kalau kalian pemirsa mengalami apa itu luka karena bekas benda tajam atau pisau misalnya ini juga bisa diobati dengan untuk menghentikan apa itu darah yang keluar itu bisa kita ambil daun binahong ini cukup kita remas-remas gini aja ini kan sudah keluar airnya kemudian kita tempelkan atau kita oles-oleskan pada bagian yang luka tersebut nanti tidak lama luka kita atau darah kita akan berhenti itu nah ini sekedar informasi aja mungkin bagi pemirsa yang belum mengetahui daun binahong seperti ini dan manfaatnya juga seperti itu bagi pemirsa yang ingin menanam mungkin di sekitar pemirsa ada bohon binahong bisa ditanam nah ini di ruas-ruasnya ada yang sudah muncul akarnya seperti ini ini bisa langsung ditanam seperti ini caranya ini ditanam di pot dulu kalau nanti sudah subur bisa langsung dipindah ke tanah seperti ini ini dulunya saya nanam juga sulit sekali karena dulu pas tanahnya kering jadi saya tutup dengan ini saya tutup biar tidak dimakan ayam dipatok ayam setelah tumbuh tutup seperti ini jadi daunnya bisa tumbuh subur seperti ini jadi bagian bawah di bagian akarnya sana tetap tertutup tidak terganggu oleh hewan-hewan yang lain bisa tumbuh nah seperti ini bisa dibudidayakan untuk tanaman obat kita oke kiranya ini aja tip dari saya semoga ada manfaatnya dan jangan lupa subscribe like dan share melalui sosial media pemirsa sehingga saya lebih bersemakat lagi untuk membuat video-video yang lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya ada kurang lebihnya mohon maaf dan bila kurang jelas bisa lihat di nomor WA di link bawah video ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan-kawan itu tadi apa sedikit mengenai ulasan manfaat dari binahong baik daunnya terutama daunnya ya tapi sesungguhnya binahong ini sebagaimana saya browsing di internet akarnya juga bermanfaat pohonnya juga bermanfaat nah untuk akar dan pohon dan tentu saja nanti apa buahnya ya nanti saya bikin tutorial di lain kesempatan oke kawan-kawan jadi tadi sudah disinggung ya bahwa ada cerita bahwa ada seorang nenek-nenek berusia sampai 105 tahun karena rutin mengonsumsi daun binahong sehari 2 lembar itu sebagaimana dilaporkan di tribun ya tribun news.com Jogja kemudian pada tanggal 3 Agustus tahun 2015 atau hari Senin oleh wartawannya yang bernama Rendika Feri K jadi itu kisah nyata dimana seorang nenek-nenek dengan rutin mengonsumsi 2 lembar daun ini ternyata barokah ya bisa mendapat usia yang cukup panjang 105 tahun dan sekarang masih sehat oke sebenarnya soal usia ini kan misteri ilahi ya jadi memang misteri dari Allah SWT cuma kita sebagai manusia wajib berikhtiar berusaha menjaga kesehatan kita dengan salah satunya dengan mengonsumsi daun binahong ini yang bisa kita kategorikan sebagai tanaman obat dan mudah ditanam di sekitar rumah kita atau di pekarangan kita kalaupun kita tidak punya pekarangan di pot pun tanaman ini bisa tumbuh oke saya kira itu kawan-kawan bapak ibu yang saya hormati mungkin ada kekurangan di sana sini penyampaian kami ini mohon maaf yang sebesar-besarnya saran masukkan kritik tetap kami tunggu di komentar di kolom komentar di bawah video ini dan kalau Anda suka dengan video ini mohon di like kemudian jika video ini ada manfaatnya bagi teman saudara di sekitar kita mohon di share di sosial media yang bapak ibu dan teman-teman miliki dan juga agar bapak ibu teman-teman bisa mendapatkan update berita saya atau video-video saya terbaru mungkin bisa subscribe berlangganan gratis ya sehingga upload-upload video yang mungkin ada manfaatnya buat Anda semuanya entah itu berupa hiburan yang bisa membuat Anda senang gitu ya tentu saja juga video-video yang berubah informasi kesehatan bagi Anda semuanya oke saya kira itu yang kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kalem bapak ibu topik balidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati